Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya Baiklah pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan lagi Seri belajar Windows Ada pun judul pada pertemuan kali ini adalah Dua cara Melihat kapasitas harddisk dan jumlah harddisk di komputer atau laptop Cara pertama kita gunakan file explorer Kalau file explorernya sudah ada di taskbar Kita klik satu kali saja File explorer yang ada di taskbar ini Kita klik satu kali Nah disini Kita pilih disk PC Ya kalau sudah kita pilih disk PC Disini akan kelihatan ada yang namanya local disk C D dan E ya Local disk C ini Dia Drip C ya Kalau data D ini dia drip D Kalau DVD RW ini dia DVD ya DVD rom ya DVD RW Nah kalau kita lihat disini di local disk C ini Nah kalau kita lihat disini di local disk C ini Jumlah kapasitas Hadisnya itu 269 giga Yang tersisa free Itu 217 ya 217 free dari 269 giga Drip D nya 138 giga free dari 195 giga Jadi drip C nya 269 giga Dan drip D nya 295 giga Ya kalau kita lihat disini dia Disini kita belum bisa melihat secara fisiknya Hadisnya ini ada berapa Ada berapa jumlahnya ya Nah untuk melihat berapa jumlahnya itu Kita gunakan cara kedua Ini kita tutup Ya dari sini kita klik kanan di tombol start ini ya Cara keduanya Kita ambil Disk management Kita klik disk management ya Ya dari disk management ini Kita bisa melihat Secara fisiknya hadis kita itu ada berapa ya Nah seperti ini dia disk 0 Nah disk 0 ini Itu hadis kita yang pertama Kalau dia ada lagi Disk 1 ya Disk 2 Nah disini karena Di komputer ini hadisnya cuma 1 Dia disk 0 ya Kapasitas hadisnya yaitu 465,776 meg Kalau dilihat dari fisiknya itu 500 giga Nah disini hadisnya ini saya partisi menjadi dua Yaitu drip C dan drip D Sedangkan CD ROM nya CD ROM nya CD ROM 0 ya Artinya disini dia ada CD ROM nya juga Ya jadi seperti inilah cara Melihat kapasitas dan jumlah hadis yang ada di laptop atau komputer ya Oh iya bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini Jangan lupa di like Di subscribe ya Di komen apabila ada pertanyaan Di share juga ke teman-temannya yang Juga ingin belajar Khususnya Windows ya Terakhir loncengnya diaktifkan Biar bisa melihat terus kelanjutan dari Video-video channel Zahbi ini Saya cukupkan sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih